Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai uji Main-Whitney pada mata kuliah Statistikal untuk Ilmu-Ilmu Pertanyaan dan Biologi. Uji Main-Whitney ini adalah merupakan salah satu uji non-parametrik yang dilakukan terhadap data yang tidak terdistribusi secara normal. Jadi mungkin di kuliah sudah dijelaskan apa itu uji parametrik, apa itu uji non-parametrik. Uji parametrik digunakan untuk menguji data yang terdistribusi secara normal, sedangkan uji non-parametrik digunakan untuk menguji data yang tidak terdistribusi secara normal. Untuk uji Main-Whitney ini sendiri, data yang dibandingkan terdiri dari dua sampel independen atau sampel bebas. Artinya bahwa antara satu sampel dengan sampel lainnya itu tidak ada keterkaitan. Jadi ingat untuk uji Main-Whitney ini untuk dua sampel. Bisa dua perlakuan, dua lokasi, dua habitat, dan lain-lainnya. Tergantung kasus penelitiannya seperti apa. Kalau untuk data yang dibandingkan atau sampelnya lebih dari dua, itu menggunakan uji Kruskal-Whitney. Jenis untuk uji Main-Whitney ini ada tiga, sampel yang berukuran kecil, kurang dari sama dengan delapan, kemudian sampel yang berukuran sedang, dari sembilan sampai dua puluh empat, kemudian sampel yang berukuran besar, yaitu lebih besar sama dengan dua puluh lima sampel. Nah, kemudian untuk uji signifikan atau untuk melihat perbedaannya, jumlah datanya jika kurang dari sama dengan dua puluh empat, menggunakan tabel kritis dari Main-Whitney. Jadi nanti membandingkan antara U hitung dengan U tabel. Kemudian untuk N lebih besar sama dengan dua puluh lima, menggunakan Z ratio. Nah, pada kesempatan praktikum ini, saya akan lebih fokus ke N yang kurang dari sama dengan dua puluh empat. Nah, untuk uji signifikannya sendiri, rumusnya berbeda ya, antara jumlah sampel yang kurang dari sama dengan dua puluh empat dengan yang lebih besar sama dengan dua lima. Oke, maaf, maksudnya jumlah data. Nah, untuk jumlah data kurang dari sama dengan dua puluh empat, U satu itu rumusnya N1 kalikan N2 ditambah, N1 dikalikan N1 plus 1 dibagi dua, dikurang S1. Sedangkan U2 sama dengan N1 dikalikan N2 ditambah, N2 dikalikan N2 plus 1 dibagi N2. Kemudian dikurangi R2. Nah, apa itu N1? N1 itu jumlah sampel satu, atau jumlah datanya pada sampel satu. Nah, kemudian N2 jumlah sampel pada data, jumlah data, maaf, pada sampel dua. Kemudian U satu itu, nanti yang akan kita bandingkan, jumlah peringkat satu, U2 jumlah peringkat dua. Nah, kemudian R1 itu jumlah ranking pada sampel N1, sedangkan R2 jumlah ranking pada sampel N2. Nah, kemudian hipotesisnya, H0-nya itu tidak terdapat perbedaan antara perlakuan, terdapat sampel, antar lokasi. Sedangkan H1 itu terdapat perbedaan antara perlakuan. Nah, kesimpulan yang dapat diambil, kita membandingkan antara U hitung dengan U tabel. Kalau U hitung lebih kecil daripada U tabel, itu tolak H0. Sedangkan kalau U hitung lebih besar daripada U tabel, itu terima H0. Jadi, ini kebalikan seperti yang biasa ya. Kalau ANOVA kan yang hitung kurang lebih besar daripada yang tabel, itu tolak H0. Jadi, nanti kesimpulannya jangan sampai salah. Nah, kemudian ini contohnya, teladannya. Di sini ada data kepadatan makrosubentos. Jadi, makrosubentos dihitung individu per meter persegi pada dasar perairan dengan substrat berupa pasir dan lumpur. Jadi, ada data kepadatan makrosubentos di dua substrat yang berbeda. Nah, agar dapat mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kepadatan makrosubentos di kedua tipe substrat, maka dilakukan ujimen bitly. Nah, ini ya datanya. Untuk substrat pasir, data kepadatannya ada 9. Sedangkan untuk berukur, ada 8 data. Oke, baik. Setelah itu kita kerjakan yang diketahui N1. Tadi ada 9. Kemudian N2 ada 8. Nah, U1 nanti kita hitung. U2 hitung. Kemudian peringkatnya juga kita, peringkat dan rankingnya kita hitung. Nah, hipotesis tidak ada perbedaan. Untuk H0-nya tidak ada perbedaan kepadatan makrosubentos pada substrat pasir dan lumpur. Sedangkan H1-nya ada perbedaan kepadatan makrosubentos pada substrat pasir dan lumpur. Nah, kemudian kita urutkan terlebih dahulu seluruh data dan diberi ranking. Jadi kita urutkan dulu, kemudian diberi ranking. Nah, ini jadi kepadatannya kita urutkan dari yang terkecil. Dari substrat pasir, eh maaf, dari substrat lumpur untuk yang kepadatan paling rendah. Kemudian yang kedua, 86 ini dari pasir. 87, 89, 89, dan seterusnya. Nah, perlu teman-teman perhatikan di sini, peringkatnya itu 81, 86, 2, 87, 3. Nah, 89 ini ada 4. Harusnya ini 4, 5, 6, 7. Karena di sini ada 4, kita buat rata-rata saja peringkatnya. Peringkatnya harus 1. Ingat ya, kalau angkanya sama, peringkatnya harus sama. Jadi ini kita rata-rata dari 4, 5, 6, 7. Ini rata-ratanya adalah 5, 5. Nah, kemudian setelah itu kan tadi yang paling bawah harusnya peringkat 7. Nah, kita lanjutkan untuk data selanjutnya. Nah, ini 90, peringkat 8. Nah, ada 91, ada 2. Berarti, narisnya peringkat 9 dan 10. Nah, rata-ratanya 9,5. 95, peringkat 11, dan seterusnya. Karena tidak ada yang sama, berarti peringkatnya ya langsung saja menambah satu-satu. Oke, terus kemudian kita jumlah rankingnya. Jadi tadi rankingnya itu, sorry, tadi namanya ranking ya. Nah, rankingnya itu kita pisahkan per substrat. Ini untuk yang pasir, total jumlah rankingnya 80,5. Ini yang lumpur, jumlah rankingnya 72,5. Nah, 80,5 tinggal ini dijumlahkan. Seperti itu. Kemudian yang lumpur juga. Nah, kemudian ini kita menghitung U1 dan U2. Nah, U1 itu dengan rumusnya kita masukkan N19, N2nya 8, N19 dibalikan 9 tambah 1. Oke, setelah hitung 36,5. Nah, sedangkan U2, ini juga kita masukkan angkanya 35,5. Nah, kita ambil nilai U terkecil untuk membandingkan dengan U-tabel. Nah, setelah dilihat, tadi U1 36,5, sedangkan U2 35,5. Nah, untuk itu kita bandingkan dengan U-tabel. U-tabelnya N1. N1 kan tadi jumlah datanya 9, sedangkan N2 jumlah datanya 8. Nah, kita dapatkan U-tabelnya 18. Nah, U-tabel diperoleh 18, sehingga U hitung itu lebih besar daripada U-tabel. Nah, U hitung lebih besar daripada U-tabel, sehingga berdasarkan keputusan tadi, kalau lebih besar daripada U-tabel itu terima H0 ya, atau tolak H1. Jadi, ini kebalikan dengan ANOVA, misalnya kan F-tabel lebih besar daripada U-tabel itu tolak. Nah, kalau ini terima H0 ya, atau tolak H1. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil berarti berdasarkan berbandingan nilai U hitung dengan U-tabel, menitnik dengan taraf kepercayaan 5 persen diperoleh terima H0. Bahwa tidak ada perbedaan kepadatan makrosubintos pada sutra pasir dan lumpur. Nah, oke. Demikian materi untuk main weight ini. Setelah itu silahkan pelajari video di Excel. Terima kasih.